Halo sahabat TMA, kembali lagi bersama kami. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan reseki yang melimpah. Pada kali ini kita sedang melakukan pemanenan bibit ikan nila. Penasaran bagaimana prosesnya? Ikuti terus videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, video kali ini kita sedang melakukan panen di kolam tanah. Kali ini kita panen di sore hari. Ini bibitnya kita taruh di dalam tanjaran atau tempat penampungan. Bibit ini berasal dari kolam tanah yang ada di belakang. Saya akan tunjukkan kolamnya teman-teman. Ini adalah kolamnya teman-teman. Ini kolam beton, sangat luas sekali ya teman-teman. Selamat menikmati. Ini kita sedang melakukan proses penyortiran dan juga proses perhitungan Gimana proses penyortiran kali ini kami lakukan untuk memisahkan bibit yang sudah berukuran besar Bibit yang berukuran sedang dan yang berukuran kecil Untuk panen kali ini, kita tidak menggunakan kantong plastik sebagai wadah packingnya Kita disini memakai bok otak seperti ini teman-teman Kami menggunakan bok sebagai tempat packing karena memudahkan kami Lebih simpel dan juga lebih praktis Oke teman-teman, jadi dalam satu bok ini kita isi sebanyak 250 ekor bibit Jadi bibit-bibit ini kita sortir sekaligus kita hitung Untuk proses sortir dan proses perhitungan kita masih manual Kita hitung bibitnya satu-satu Jadi kita gak memakai gelas seperti di video sebelumnya Dimana kita menggunakan gelas takar untuk membantu proses penghitungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah iya untuk teman-teman atau para pembudidaya ataupun para mitra ketika mereka membeli bibit di kami Para pembeli akan kita undang untuk melihat proses pemekingan sekaligus proses perhitungan bibitnya Jadi kami mengajak pembeli untuk melihat prosesnya Agar tidak terjadi kasus-kasus bibit kurang atau hal-hal lain Oke teman-teman setelah melewati proses perhitungan dan melewati proses sortir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ini kita naikkan ke mobil pickup dan siap diantar ke para pembeli Wah iya teman-teman, berhubung bibitnya ini kita packing dengan box Maka untuk menghindari ikan mengalami kekurangan oksigen atau stres kami menambahkan kadar oksigen dengan menggunakan aerator Seperti teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman kali ini kita sudah sampai di lokasi pembeli Bibit ini akan langsung kita tebar di kolam terpal bulat berdiameter 3 Kali ini kita menebar sebanyak seribu bibit ekor dalam satu kolam ukuran diameter 3 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!